Cerita Rakyat Putri Jember Sari bersama saya Mas Blankon Disadur dari buku Menelusuri Jejak Sejarah Jember Kuno Yang ditulis oleh Bapak Zainullah Ahmad SPD Mungkin di beberapa waktu yang lalu teman-teman ada yang komen tentang Putri Jember Sari Saya akan coba bacakan mengenai cerita Rakyat Putri Jember Sari Cuman di dalam buku ini tertulis sebagai cerita rakyat atau legenda ya teman-teman Untuk sejarahnya itu belum bisa dipastikan keabsahannya Tapi masih berupa cerita rakyat Tapi gak apa-apa sebagai pengetahuan juga tentunya Oke Saya bacakan ya teman-teman Pada zaman dahulu kala Di dekat Laut Selatan Terdapat sebuah perkampungan nelayan Yang penduduknya hidup dari mata pencarian sebagai nelayan Setiap hari mereka bekerja dengan mencari ikan di laut Hingga kampung tersebut dinamai dengan kampung nelayan Kampung tersebut dipimpin oleh seorang kepala kampung Yang memiliki seorang anak perempuan bernama Jember Sari Saat masih kecil Orang-orang di sekitarnya memanggilnya dengan nama Jember Ketika Putri Jember Sari masih kecil Terjadi peristiwa tragis yang melanda kampung tersebut Yaitu serangan dari gerombolan perampok Para wanita, orang tua, dan anak-anak Segera mengungsi dari kampung tersebut Putri Jember Sari juga turut mereka bawa ke tempat pengungsian Sementara itu, para lelaki di kampung tersebut bertempur Melawan para garong dengan gagah berani Akan tetapi, mereka semua tewas di tangan para perampok Sementara rombongan yang mengungsi Tiba di sebuah tempat yang ada di dekat sungai Bedadung Tidak jauh dari sungai, ada sebuah telaga di sana Lalu para pengungsi sepakat untuk tinggal dan menetap di sana Maka dimulailah kegiatan di tempat baru tersebut Sebagai hunian untuk bertahan hidup Segala yang bisa mereka lakukan akan mereka kerjakan Mulai dari bercocok tanam hingga mencari ikan di sungai Bedadung Air ke dekat sungai mereka manfaatkan untuk mengairi sawah dan ladang Akhirnya tempat itu telah berubah menjadi sebuah desa baru Putri Jember Sari yang masih sangat kecil Mereka rawat dengan penuh kasih sayang Ada juga beberapa orang yang khusus memberi pendidikan pada Putri Jember Sari Ada yang mengajarinya ilmu bela diri Membuat obat-obatan dari akar dan dedaunan Bercocok tanam, berburu, cinta lingkungan dan masih banyak lagi Mereka mengemblengnya Pantaslah jika saat besar nanti Putri Jember Sari ibarat sosok harimau Jawa Anggun, cantik, lembut, sedikit pemalu tapi tidak bisa diremehkan Para penduduk membuat desa yang baru dan rata-rata penghuninya adalah perempuan Kondisi itu membuat mereka kesulitan untuk memilih seorang pemimpin desa Mereka hidup bersama tanpa pemimpin dalam waktu yang lama Hingga pada akhirnya Putri Jember Sari semakin matang dan dewasa Para penduduk desa baru itu menunjuknya untuk menjadi seorang pemimpin Mulanya Putri Jember Sari menolak Namun akhirnya ia menganggukkan kepala Dengan satu syarat, ia akan berganti nama menjadi Endang Ratnawati Sebenarnya rakyat lebih senang dengan nama Putri Jember Sari Tetapi mereka lebih membutuhkan sosok pemimpin dibandingkan dengan sebuah nama Pada akhirnya seluruh rakyat tidak mempermasalahkannya Begitulah Putri Jember Sari mengubah namanya menjadi Endang Ratnawati Ia adalah seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya Mudah baginya untuk memimpin rakyat yang sudah terbukti hebat dalam bertahan hidup Dalam hati, ia berjanji tidak akan pernah mengecewakan rakyatnya Itu dibuktikan ketika semakin hari semakin banyak lelaki yang ingin mempersuntingnya Dengan memilih kata-kata yang baik, sang ketua ini menolaknya Ia masih ingin mengabdikan hari-harinya untuk kepentingan rakyat Suatu saat, Endang Ratnawati alias Putri Jember Sari Sedang santai di tepi telaga dekat sungai Berdadung Ia tidak kesendirian Melainkan ditemani oleh beberapa sahabat perempuannya Saat sedang bersantai itulah, tiba-tiba datang sosok laki-laki yang memiliki maksud jahat Ternyata ia adalah seorang kepala perampok Si perampok ingin memperistri Putri Jember Sari sekaligus menaklukkan desa Tentu saja Putri Jember Sari menolak dan melawan Tak bisa terhindarkan, akhirnya terjadilah perkelahian sengit Para sahabat Putri Jember Sari tidak tinggal diam Mereka turut melawan, tapi anak buah kepala perampok tersebut berdatangan Mereka seperti datang dari segala arah Alhasil, kisah lama pun terulang Putri Jember Sari dan Jember Sari tewas di tangan perampok Setelah itu para perampok pergi Berita kematian Putri Jember Sari segera tersebar Bunyi kentongan bertalu-talu Dengan sandi ketukan yang menandakan adanya berita duka Rakyat berdatangan dari segala penjuru Kesedihan pun menyelimuti langit desa tersebut Mereka sadar, waktu akan terus berdetak Tak peduli apakah mereka sedang berduka atau tidak Para penduduk desa ini juga sudah sangat lama ditempa kehidupan Akhirnya mereka bangkit dan tidak memperpanjang kesedihan Untuk kemudian menguburkan jenazah sang pemimpin yang selalu ada di hati Juga menguburkan para pengikutnya yang gugur Hari bersejarah itu ditandai dengan diabadikannya Nama kecil Putri Jember Sari menjadi nama wilayah tersebut Yaitu Jember Nah itu tadi teman-teman Sekilas mengenai cerita rakyat Putri Jember Sari Yang dipercaya sebagai pergeseran nama menjadi nama Jember Atau cikal bakal Jember Cuman secara sejarah Bukti peninggalan-peninggalan dari Putri Jember Sari Tidak saat ini belum ditemukan ya teman-teman Jadi sekian dulu cerita saya tentang Jember Mungkin bisa menyimak cerita-cerita lain Yang sekitarnya itu lebih ilmiah Di video-video saya mengenai sejarah Jember Dan itu pun saya ulas bersama dengan Bapak Zainullah Ahmad Penulis Babat Bumi Sading yang cukup terkenal itu Terima kasih Rahayu 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 Sagung Tumati